Pemirsa kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan tolak eksekusi lahan ratusan masyarakat Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, blokade jalan Transolusi. Selain memblokade ruas jalan, massa juga mengusir pihak pengadilan yang hendak bernegosiasi pada warga hingga berakhir icu. Eksekusi lahan pengadilan negeri Polewali Mandar mendapat perlawanan ratusan warga di Desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suasana nampak mencekam saat warga memblokade jalan sambil membakar ban bekas. Warga bahkan menggunakan batu besar yang ditaruh di jalan untuk menghadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan yang hendak masuk ke lokasi eksekusi. Suasana ricu saat pihak pengadilan yang hendak membacakan putusan eksekusi dan melakukan dialog dengan warga di dalam rumah. Warga emosi dan mengusir paksa tim jurusita pengadilan negeri yang dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap. Ratusan warga yang memblokade jalan beralasan untuk mempertahankan tanah adat yang berdiri beberapa bangunan rumah milik warga dan ditempati sejak puluhan tahun lalu. Aparat terpaksa mengevakuasi tim pengadilan negeri Polewali Mandar untuk menjauh dari lokasi eksekusi. Untuk menghindari adanya jatuh korban jiwa, pihak pengadilan negeri dan ratusan aparat kepolisian memilih mundur dan eksekusi terpaksa ditunda. Pembacaan penetapan, pembacaan penetapan eksekusi tapi karena keamanan, tadi kita sudah kondisi tidak bisa jadi ditunda sementara. Suasanya apa di tunda? Ditunda sementara. Dia gendakan ulang berarti ya Pak? Ya, dia gendakan ulang ya seperti itu. Akibat seketa lahan ini, arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi Lumpuh lebih dari 5 jam lamanya. Polisi terpaksa mengalihkan sejumlah kendaraan ke jalan alternatif lainnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, INews melaporkan.